Belasan buruh sawit PT. Sil SIP yang tergabung dalam Serikat F. Hukatan KSBSI mengeluhkan dampak dari aktivitas tambang batubara PT. Hardaya Mini Energy atau HME di sebagis kejumatan sebu ke KWT Nunukan, Kalimantan Utara pada Senin 20 Maret. Kedatangan Serikat Buruh pagi tadi ke Disnaker Trans KWT Nunukan meminta untuk dilakukan audiensi dengan manajemen PT. HME. Namun sayangnya tak ada satupun perwakilan manajemen dari PT. HME yang hadir setelah sebelumnya dilayangkan surat pemanggilan oleh Disnaker Trans KWT Nunukan. Pengurus DPCF Hukatan Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia di Nunukan, Sahir Tamrin mengatakan aktivitas tambang batubara yang dilakukan oleh PT. HME selama satu tahun, dua bulan selama, sama sekali tidak peduli dengan dampak kesehatan yang dialami oleh karyawan PT. Sil SIP. Saatnya itu, kata Sahir, serbuk batubara yang berada pada mesin konveyor yang berjarak sekitar 100 meter dengan perumahan karyawan PT. Sil SIP atau Divisi Pangkalan membuat perikat terganggu. Hal tersebut, bila dibiarkan, akan berpotensi mengakibatkan gangguan ISPA atau infeksi seluruh pernafasan jangka panjang. Selain itu, Serikat Buruh juga mempersoalkan limbah dapur perusahaan PT. HME yang berada di seluruhkan dan terhubung dengan sungai. Sementara itu, sungai yang dimaksud bermuara di kolam penampungan dan airnya dikonsumsi oleh karyawan PT. Sil SIP. Tak ada tanggapan dari PT. HME. Sahir mengaku, Serikat Buruh PT. Sil SIP telah beri tingkat baik ingin melakukan audiensi bersama manajemen PT. HME. Namun, tak ada tanggapan dari manajemen PT. HME terhadap permohonan audiensi yang sudah dilayangkan dua kali oleh Serikat Buruh PT. Sil SIP. Tuntutan Serikat Buruh F. Hukata KSBSI yakni Sahir menyebutkan sejumlah tuntutan mereka pada manajemen PT. HME di antaranya, yang pertama, pemeriksaan kesehatan terhadap karyawan, masyarakat termasuk siswa dan siswi rutin tiga bulan sekali. Yang kedua, pembagian masker pada karyawan dan masyarakat sekitar setiap bulan. Ketiga, relokasi tempat tinggal karyawan. Keempat, penyiraman jalan setiap satu jam. Kemudian yang kelima, penyediaan bus sekolah untuk siswa yang berada di divisi pangkalan, sumbal, sentral, atau pemibitan. Yang keenam, membuat alternatif jalan. Yang ketujuh, uang kompensasi debu setiap bulannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.